Ketika muncul tanda kejalan negatif dan positif pada gangguan sistem secara pusat, adanya spasisitas, adanya kelemahan otot, maka praktis akan mengganggu aktivitas fungsionalnya, mengganggu aktivitas berjalan, aktivitas fungsional-fungsional kecerdian yang lain. Sehingga, saya ulangi lagi, gangguan pada sistem secara pusat, gangguan pada upper motor neuron, seperti gangguan pada stroke, ini akan menyebabkan dua tanda kejalan. Ada tanda kejalan positif, meningkatnya torus otot pada otot-otot antigravitasi, kalau pada tunggai pada extensor, pada extensitas atas atau otot-otot vexornya akan meningkat torus ototnya. Dan ada tanda kejalan negatif, ini melemahnya kontraksi otot, khususnya pada otot-otot bagian distal, pada jari-jari tangan, untuk melakukan gerakan-gerakan terampil. Praktis ketika ada spastisitas, kemudian ada kelemahan otot, ada tanda kejalan positif dan negatif, maka praktis akan mengganggu aktivitas fungsional keseharian. Aktifitas perjalanannya akan terganggu, aktivitas kemanisiannya juga akan terganggu. Untuk memahami tentang retiklus spinal, kortiklus spinal, vestiklus spinal, maka perlu dikerangkan tentang traktus atau jaras. Istilah traktus, atau ada yang menyebutnya sebagai jaras, atau ada yang menyebutnya sebagai track, atau project survivor, ini merupakan perjalanan saraf di dalam saraf pusat. Perjalanan saraf dari bawah, dari spinal cord, menuju ke atas, menuju ke kortek serebran, menuju ke supraspinal. Atau sebaliknya, dari atas ke bawah. Ini dinamakan sebagai traktus. Sehingga istilah traktus, istilah jaras, track atau projection fiber, ini mengistilahkan, menggambarkan adanya perjalanan saraf dari tingkat spinal, tingkat bawah, menuju ke atas, menuju ke supraspinal. Atau sebaiknya, dari supraspinal, dari tingkat atas, menuju ke spinal. Nah ini perjalanan saraf ini disebut sebagai traktus. Disebut sebagai traktus. Karena perjalanan saraf pada sistem saraf pusat nanti ada tiga. Ada traktus, perjalanan saraf dari bawah ke atas atau atas ke bawah. Dan ada yang disebut sebagai serabut saraf asosiasi. Serabut saraf asosiasi ini menghubungkan antara kortek bagian belakang dengan kortek bagian depan atau sebaliknya. Dan ada serabut saraf komisura. Serabut saraf komisura ini menghubungkan antara hemisfer kanan dengan hemisfer kiri atau sebaliknya. Sedangkan saraf yang terjuruh dari bawah ke atas atau atas ke bawah diistilahkan sebagai traktus. Saraf yang menghubungkan antara kontek bagian belakang ke depan atau sebaliknya disebut sebagai saraf aso-asosiasi. Saraf yang menghubungkan antara hemisfer kanan dan kiri atau sebaliknya, kiri ke kanan, disebut sebagai saraf komisura. Sehingga nanti kalau membaca jurnal, membaca kukul neurologi, disebut sebagai traktus, disebut sebagai saraf asosiasi, komisura. Ini semoga tidak menghubungkan lagi. Selanjutnya, traktus dari bawah ke atas dari spinal menuju ke supraspinal. disebut sebagai traktus asendin. Traktus asendin dari bawah ke atas ini membawa input sensoris. Membawa input sensoris. Baik itu input sensoris dari luar, taktil misal kesentuhan, gaya gravitasi, gaya daripun, Atau input sensoris dari dalam tubuh seperti propio septic. Ini dibawa oleh traktus asendin. Sarap dari bawah spinal menuju ke supraspinal. Sebut sebagai traktus asendin. Traktus asendin ini membawa input sensoris. Baik itu input sensoris di luar tubuh, ataukah dari dalam tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah dari spinal cord menuju ke serebelum. Dari spinal cord level bawah menuju ke otak kecil. Level atas supraspinal. Disebut sebagai traktus spinoserebelar. Traktus spinoserebelar ini membawa input sensoris berupa proprio septic. Kemudian ada traktus asendin dari spinal cord menuju ke glimstone, menuju ke spinoserebelar. Menuju ke retic pelar pada tingkat batang otak. Traktus ini membawa informasi nyeri. Kemudian juga traktus spinotalamic. Traktus dari spinal cord menuju ke talamus. Ini juga membawa informasi sensoris berupa nyeri. Selanjutnya ada traktus dari atas, dari supraspinal menuju ke bawah, menuju ke spinal cord. Disebut sebagai traktus desendin. Traktus yang menuju ke bawah. Traktus ini berasal dari supraspinal, baik berasal dari serebelum, otak besar, atau berasal dari batang otak atau brainstem, yang turun menuju ke spinal. Disebut sebagai traktus desendin. Traktus berasal dari supraspinal, baik itu dari kortek otak besar, ataukah dari batang otak yang menuju ke spinal cord. Disebut sebagai traktus desendin. Traktus desendin ini membawa output motoris. Membawa output motoris. Respon motoris. Kalau traktus asendin membawa input sensoris, traktus desendin membawa output respon motoris. Sehingga traktus desendin ini merupakan jawaban dari traktus asendin. Output atau respon motoris merupakan jawaban dari input sensoris. Sistem atau prinsip dasar inerja dari sistem sarap pusat, menerima segala bentuk input sensoris, membawanya ke sistem sarap pusat untuk diproses, dan direspon untuk respon motoris. Yang membawa input sensoris menuju ke sistem sarap pusat adalah traktus asendin, dan yang merespon dalam bentuk motoris adalah traktus desendin. Contoh dari traktus asendin adalah seperti kortikospinal. Kortikospinal berarti traktus ini berasal dari korteks serebral, kortiko, korteks serebral, menuju ke spinal. Traktus yang berasal dari korteks otak besar, pada supraspinal, menuju ke spinal. Sebagai kortikospinal. Ada juga traktus dari batang otak menuju ke spinal. Contohnya ruguspinal, tepospinal, retikospinal, vestikospinal, dan yang lain-lain. Sehingga traktus desendin, output motoris, ini ada yang berasal dari korteks otak besar, yang dinamakan sebagai kortikospinal, dan ada yang berasal dari batang otak. Atau brainstem. Dan gluspuspinal, tepospinal, retikospinal, dan postibuluspinal. Jika traktus desendin, output motoris, ada yang berasal dari titan kortikal, kortek otak besar, dan ada yang berasal dari di bawah kortek otak besar, yang berasal dari batang otak. Melanjutkan tadi, ada yang berasal dari kortek otak besar, dan ada yang berasal dari batang otak. Jadi brainstem. Traktus desendin, yang berasal dari kortek otak besar. Saya ulangi. Traktus desendin, output motoris, yang berasal dari kortek otak besar. Ini dinamakan sebagai traktus piramidal. Dinamakan sebagai traktus piramidal. Mengapa namanya traktus piramidal, Pak? Karena pada kortek otak besar, pada kortek otak besar, kotak besar manusia ini korteknya terbagi menjadi enam lapis. Menjadi enam lapis. Pada lapis kelima dan lapis keenam, ini berisi sel-sel motorik piramidal. Sel-sel motorik yang berbentuk piramidal. Pada kortek lapis kelima dan keenam. Khususnya, kortek motorik pada lapis kelima, ini terdapat sel motorik besar. Sel motorik berbentuk piramidal besar. Yang sering disebut sebagai sel-bed. Dari sel motorik pada lapis lima yang berbentuk sel piramidal besar ini akan terjulur sel-sel motorik. Dari kortek lapis lima menuju ke sepinal. Sehingga traktus ini disebut sebagai traktus piramidal. Karena kampung halamannya berasal dari kontek lapis lima, di mana pada kontek lapis lima terdapat sel motorik berbentuk piramidal besar. traktus ini disebut sebagai traktus lima. Mengapa dinamakan sebagai traktus piramidal tadi? Karena traktus ini berasal dari kortek motorik lapis lima. Pada kortek motorik lapis lima, terdapat sel motorik berbentuk piramidal besar. Sehingga dinamakan sebagai traktus. traktus ekstrapiramidal. Berdasarkan kampung halaman. Sedangkan yang kedua disebut sebagai traktus ekstrapiramidal. Traktus ekstrapiramidal ini, dia tidak berasal dari kortek. Tidak berasal dari kortek lapis lima yang terdapat sel piramidal besar. Traktus ekstrapiramidal, kampung halamannya ini berada pada tingkat brainstorm. Pada tingkat batang batang kotak. Mengapa dinamakan ekstrapiramidal? Karena ada sel motorik di luar dari kortek motorik. Jadi sel motorik ini tidak hanya terdapat pada kortek motorik, tapi terdapat juga pada tingkat brainstorm. Sel motorik pada tingkat kortek, ini pada lapis lima, terdapat sel motorik berbentuk piramidal besar. Sehingga traktus atau syaraf yang berasal dari kortek lapis lima itu disebut sebagai traktus piramidal. Sedangkan sel motorik selain di kortek, ini terdapat pada brainstorm. Dari sel motorik pada tingkat brainstorm ini akan terjulur serabut syaraf atau traktus yang menuju ke spinal disebut sebagai ekstrapiramidal. Dinamakan ekstrapiramidal berarti dia ekstra, di luar dari piramidal. Di luar sel motorik yang tidak berasal dari kortek lapis lima. Sebagai ekstrapiramidal. Kalau kita di kuliah mengenal kurikulum, maka kita juga mengenal ekstrapiramidal. Kalau kurikulum ini adalah capaian pembelajaran yang ditetapkan, sedangkan ekstrapiramidal ini adalah capaian pembelajaran di luar dari kurikulum yang ditetapkan. Bagaimana dengan piramidal dan ekstrapiramidal? Ada sel motorik pada tingkat kortek, disebut sebagai piramidal, dan ada sel motorik di luar kortek, yang berada di grand stock, disebut sebagai ekstrapiramidal. Sehingga penamaan piramidal dan ekstrapiramidal, ini berdasarkan kampung halamannya. Kalau kampus piramidal, berarti kampung halamannya pada kontek-kotak besar lapis lima. Kalau ekstrapiramidal, maka kampung halamannya di mana? Di grand stock, batang-batang otak. Kemudian, di bawah saya berikan tabel untuk semakin memahami tentang piramidal dan ekstrapiramidal. Ini dikatakan, ini ada phylogenetically, ini perkembangan genetisnya. Perkembangan dari kort, traktusnya. Ini kalau piramidal, ini merupakan traktus yang modern. Traktus yang baru modern. Kalau dia modern, maka dia lebih cantik. Aktivitas motoris pada piramidal ini lebih cantik. Lebih modern. Sedangkan pada ekstrapiramidal, secara phylogenetically, dia adalah bentuk sistem motoris yang kuno atau lama. Kalau piramidal ini sistem motoris yang baru, modern, aktivitas motoris yang cantik, sedangkan ekstrapiramidal ini sistem motoris yang sudah kuno. Sudah lama. Contohnya, ada perbedaan sistem motoris pada orang dewasa dan bayi. Pada sistem motoris orang dewasa, orang dewasa mampu melakukan aktivitas fungsional yang terampil. Gerakan-gerakan terampil. Karena pada orang dewasa, aktivitas piramidalnya sudah berkembang. Aktivitas piramidalnya sudah berkembang. Sistem piramidalnya sudah berkembang. Pada orang dewasa. Sedangkan pada bayi, sistem piramidal belum berkembang. Yang berkembang adalah ekstrapiramidal. Sehingga aktivitas sistem motoris pada bayi lebih banyak didominasi oleh aktivitas proglenes. Karena ekstrapiramidal ini fungsi sistem motoris yang kuno, yang lama. Di mana dominan aktivitas motorisnya adalah dalam bentuk refleks. Sedangkan pada piramidal, aktivitas sistem motorisnya sudah model. Aktivitas refleksnya sudah minim. Sudah bisa dikontrol pada tingkat kortikal. Sehingga ketika sistem piramidal ini berfungsi dengan baik, maka seseorang akan bisa melakukan aktivitas terampil. Aktivitas-aktivitas fungsional yang lebih kompleks. Koordinasi gerakan yang kompleks. Selanjutnya, piramidal ini berasal, ini kampung alamannya berasal dari korteks. Sedangkan ekstrapiramidal, kampung alamannya asalnya selain dari kortek, atau di subkortikal, di bawah kortek. Contohnya tadi pada tingkat grinsip atau batang kotak. Kemudian, perjalanan ke bawah pada piramidal, tadi kan piramidal dan ekstrapiramidal ini merupakan status descending, status dari supraspinal menuju ke spinal. Perjalanannya menuju ke spinal, perjalanan menuju ke bawah, piramidal ini langsung dari kortek menuju ke spinal. Langsung. Tidak mampir-mampir. Sedangkan perjalanan ke bawah, perjalanan dari supraspinal ke spinal, pada sistem ekstrapiramidal, dia mampir-mampir dulu. Ada mampir dulu ke basalkan liah, menuju ke batang otak, atau dari otak kecil menuju ke batang otak, baru menuju ke spinal. Mampir-mampir dulu ke ekstrapiramidal. Kemudian, mielinisasi, serabut syarab, ini akan lebih dari dua struktur, ada akson dan ada mielin. Akson ini sebagai pengantar dari transmisi elektris syarab, sedangkan mielin, ini sebagai pendukungnya. Ini pembukus syarab. Pendukung terjadinya aksi potensial pada akson. Mielinisasi selubung syarab. Mielinisasi pada piramidal, ini terjadi proses kematangan dimulai awal pelahiran. Sehingga ketika awal lahir manusia, maka mielinnya, mielin pada status piramidal, ini belum matang. Baru proses kematangan. Sehingga ketika bayi baru lahir, aktivitas piramidalnya masih minimal, belum matang. Tetapi, mielinisasi pada ekstrapiramidal, ini sudah matang sebelum lahir. Jadi ketika lahir, mielinisasi pada ekstrapiramidal sudah matang. Sehingga aktivitas pada manusia ketika dia lahir, atau pada bayi, ini lebih banyak aktivitas sistem motorik ekstrapiramidal. Karena mielinisasinya sudah matang sebelum dia lahir. Di mana aktivitas sistem motorik ekstrapiramidal lebih dominan aktivitas proklexi. Sehingga piramidal ini akan mulai berfungsi setelah satu tahun kelahiran. Karena setelah satu tahun kelahiran, mielinisasi ini sudah matang, selubungisara sudah matang. Sehingga setelah satu tahun kelahiran, maka sistem piramidal mulai berfungsi dengan bayi. Ditunjukkan dengan bayi yang usianya satu tahun, mulai bisa memegang dot untuk minum. mulai bisa memanipulasi menggerakkan jari-jarinya untuk memegang dan melepas pada usia satu tahun kelahiran. Karena pada usia satu tahun kelahiran, selubung mielin pada piramidal ini sudah mulai matang. Sehingga bayi mulai bisa menggenggang objek dan melepaskan objek pada usia satu tahun. Ini menunjukkan bahwa sistem piramidalnya, mielinisasi pada piramidal sudah matang. Sistem motori piramidal mulai berfungsi dengan bayi. Kemudian pada ekstrapiramidal mulai berfungsi kapan? Dia mulai berfungsi setelah lahir. Karena sebelum lahir pun dia sudah matang. Sehingga ketika lahir, sistem ekstrapiramidal ini sudah siap. Sudah bisa bekerja. Sistem ekstrapiramidal ini akan ditunjukkan dengan sistem motorik dalam bentuk refleks. Kemudian kecepatan hantar. Kecepatan hantar dari piramidal dan ekstrapiramidal. Kecepatan hantar rangsangnya. Ini piramidal ini lambat. Kecepatan hantar rangsangnya lambat. Mengapa piramidal kalau kecepatan hantar rangsangnya lambat? Karena kecepatan hantar rangsang piramidal ini membutuhkan proses yang jauh. Proses yang panjang. Informasi sensoris dari peripir ini harus sampai ke kortek. Harus sampai ke kampung halamannya piramidal. Dimana itu? Kortek motoris pada lapis 5. Untuk direspon sebagai respon motoris. Perjalanannya jauh. Harus menuju ke kortek itu. Sedangkan ekstrapiramidal. Karena ini sel motorik di bawah kortek. Hanya pada tingkat brainstorm. Maka dia kecepatan hantarnya cepat. Karena tidak butuh sampai ke kortek. Hanya pada tingkat brainstorm. Selesai di proses dalam bentuk respon motoris. Sehingga kecepatan hantar pada ekstrapiramidal ini lebih cepat daripada piramidal. Karena kecepatan hantar pada piramidal. Input sensoris ini harus sampai ke kortek. Jauh di atas. Sedangkan ekstrapiramidal tidak butuh sampai kortek. Hanya pada tingkat brainstorm. Tingkat batang otak langsung direspon dalam bentuk respon motoris. Sehingga ekstrapiramidal ini lebih cepat. Kecepatan hantar rangsarnya dibanding piramidal. Selanjutnya, piramidal ini mempunyai sifat diperintah atau disadari. Piramidal, sistem piramidal ini mempunyai sifat apa? Diperintah atau disadari. Sehingga sistem motorik piramidal ketika melakukan aktivitas, ini perlu diperintah dari kortek. Perlu diperintah. Perlu disadari. Contohnya apa, Pak? Contohnya ketika kita mau mengambil minum, maka tangan kita arahkan menuju gelas yang berisi air. Menuju ke minuman. Aktivitas mengarahkan tangan menuju ke gelas, menuju ke minuman, ini adalah aktivitas piramidal. Disadari. Perlu perencanaan gerak. Perlu input sensoris, sehingga output motoris yang diperintah sesuai. menjangkau arah minuman. Sehingga sifat dari piramidal ini disadari atau diperintah. Kita nggak bisa ketika kita tidak sadar bisa mengambil minuman yang tepat. Tidak bisa. Karena perlu disadari. Di mana letak minumannya, bagaimana perencanaan gerak saya untuk mengambil minuman tersebut, ini adalah sistem piramidal. Segala sesuatu yang berasal dari konteks atau berakhir di konteks otak besar, maka mempunyai sifat diperintah atau disadari. Baik itu sensoris ataukah motoris. Sensoris, ketika dia berakhir di konteks otak besar, maka dia akan disadari. Apakah itu inti-sensori populisatif, apakah itu inti-sensori seperti nyeri. Ketika sabusara ini berakhir di konteks otak besar atau berasal dari konteks otak besar menuju ke spinal, maka mempunyai sifat disadari atau diperintah. Kalau motoris, berasal dari konteks otak besar, piramidal, maka mempunyai sifat disadari atau diperintah. Kita bisa mengambil minuman dan meminum minuman tersebut, mendekatkan tangan kita atau minuman tersebut ke mulut, itu diperintah oleh konteks serba. Sistem piramidal. Sedangkan ekstrapiramidal, ini sifatnya tidak diperintah atau tidak disadari. Karena sistem piramidal ini tidak berasal dari konteks. Segala sesuatu yang tidak berasal dari konteks atau tidak berakhir di konteks, sifatnya tidak disadari, tidak diperintah. Contohnya apa, Pak? Pada ekstrapiramidal, contohnya ketika kita mengambil minuman, maka piramidal memerintahkan tangan untuk mendekati minuman, untuk meraih minuman. Sedangkan ekstrapiramidal, dia mengontrol tongis otot postural kita, mengontrol tongis otot gridel, atau otot bahu kita, mengontrol tongis otot pada siku kita, mengontrol tongis otot pada pergelangan tangan kita, mengontrol tongis otot pada jari-jari kita. Ketika kita mengambil minuman, kita tidak pernah berpikir, kita kontrol tongis otot pada bahu saya seperti apa, kontrol tongis otot agonis dan nantangonis pada siku saya seperti apa, pada pergelangan tangan saya seperti apa, pada jari-jari saya seperti apa, tidak pernah kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah, yang kita perintahkan adalah, mendekatkan tangan kita menuju ke minuman. Yang melakukan kontrol tongis otot, ini adalah ekstrapiramidal. tidak bisa kita perintah. Kalau kontrol tongis otot ini kita perintah, kalau kontrol tongis otot ini pada tingkat piramida, maka untuk melakukan aktivitas sederhana meraih minuman, membutuhkan waktu yang lama. Karena kita harus memikirkan bagaimana kontrol tongis otot pada soldier kita, agonis dan nantangonisnya harus seperti apa, tongis ototnya pada siku kita, agonis dan nantangonisnya, tongs otot nyari seperti apa, pergelangan tangan kita seperti apa. Itu butuh waktu yang lama. Sehingga kontrol tongs otot ini tidak diletakkan pada piramida, tidak diletakkan pada tingkat konteks, tapi pada tingkat di bawah konteks. contohnya ekstrapiramidal dan piramida. Contoh yang lain seperti apa, Pak? Contoh yang lain, aktivitas piramidal ketika berjalan, maka ketika kita menginisiasi berjalan, maka kita memindahkan berat tubuh kita atau COG kita, COG atau gravitasi kita menuju ke depan, sehingga tadi akan melangkah ke depan, bergantian. Itu sistem piramida, memindahkan COG menuju ke depan. Ekstrapiramidal seperti apa? Ekstrapiramidal fungsinya pada aktivitas berjalan, maka ekstrapiramidal ini akan mengayungkan kedua tangan kita. Ketika kita berjalan, kedua tangan kita berayung, ke bergantian, kemudian merotasikan tangan, saling bergantian, rotasikan tangan kiri ketika berjalan. Kemudian bergantian, menumpu antara kaki kanan dan kaki kiri. Secara otomatis, itu dilakukan oleh sistem ekstrapiramidal. Bayangkan ketika aktivitas ekstrapiramidal sebut dilakukan oleh piramidal. Untuk berjalan, kita akan memikirkan bagaimana ayunan tangan kita. Untuk berjalan, kita akan memikirkan bagaimana rotasi tangan kiri-kiri. Untuk berjalan, kita akan memikirkan tonus otot kaki kita, bergantian kanan dan kiri. Karena ketika berjalan, ada kaki yang menunggu, sehingga tonus ototnya menegang, dan ada kaki yang tidak menunggu, sehingga tonus ototnya mengendur. Ketika itu dikontrol pada tingkat piramidal, maka kita tidak akan bisa berjalan, apalagi berlari. Yang membutuhkan gerakan otomatis kontrol tonus otot yang selain bergantian. Sehingga kita bersyukur, Tuhan memberikan sistem ekstrapiramidal ini untuk melakukan aktivitas fungsional. Ekstrapiramidal ini dikontrol pada tingkat di bawah otak besar. Pada tingkat brainstorm, pada tingkat batang otak. Yang fungsinya secara otomatis. Tidak perlu diperintah. Sehingga dia tidak disadari. Kemudian fungsi dari piramidal ini lebih banyak untuk gerakan terampil. Atau pain motor. Piramidal ini banyak menginervasi otot-otot bagian distal. Otot-otot apa itu Pak? Contohnya pada ekstrem otos atas, menginervasi otot-otot jari-jari tangan. Untuk apa? Jari-jari tangan untuk memanipulasi pilihan-pilihan kecil. Jari-jari tangan untuk melakukan aktivitas gerakan-gerakan halus. Gerakan-gerakan terampil. Memencet HP, main HP, main game, menulis, memotong dengan gunting, itu butuh gerakan-gerakan terampil. Yang dilakukan oleh apa? Otot-otot bagian distal. Otot mana itu? Otot-otot jari-jari tangan. Ada sistem piramidal. Yang fungsinya dia secara disadari atau diperintah. diperintah. Sedangkan ekstrapiramidal fungsinya lebih ke arah gerakan kasar. Atau gerak-gerak postural. Kontrol postural. Kontraksi otot-otot aksial. Otot-otot proximal. Ini perbedaan antara piramidal dan ekstrapiramidal. Materinya bergembang lebih jauh lagi. Matematik dasar seperti ini akan menyangkut pada matematik dasar yang lain. Oke, kemudian selain traktus desentik ini dibagi menjadi piramidal dan ekstrapiramidal, ini juga ada yang mengistilahkan lateral dan medial upper motor neuron. Jadi traktus desentik ini ada yang kemudian mengistilahkan dengan piramidal dan ekstrapiramidal, sesuai dengan kampung halamannya. Ada juga yang mengistilahkan traktus desentik tadi menjadi dua, ada lateral dan medial upper motor neuron. Pemberian istilah lateral dan medial upper motor neuron ini didasarkan kepada kolum spinal, di mana traktus tersebut melewati kolum spinal. kolum spinal atau kolum spinal cord ini akan terbagi menjadi tiga kolum. Ada kolum dorsal, ada kolum lateral, dan ada kolum anterior atau kolum medial. Ketika traktus dari supraspinal tadi turun melewati kolum lateral pada spinal cord, dinamakan sebagai lateral upper motor neuron. Ketika traktus dari supraspinal menuju ke spinal melewati kolum anterior atau kolum medial dan spinal cord, dinamakan sebagai medial upper motor neuron. Sehingga istilah lateral dan medial upper motor neuron ini merujuk kepada kolum spinal cord, di mana traktus dari supraspinal turun menuju ke kolum spinal cord. Sedangkan pemberian istilah traktus piramidal dan extrapiramidal ini didasarkan dari kampung alamannya. Traktus piramidal berasal dari kampung alamannya di mana tadi? Di kortek otak besar lapis lima. Sedangkan extrapiramidal kampung alamannya di mana? Di brainstem atau pada batang-batang. Jika nanti kalau membaca jurnal neurologi, membaca buku tentang neurologi, ada yang menyebutkan istilah piramidal dan extrapiramidal, maka tidak bingung lagi. Atau ada yang menyebutkan lateral dan medial upper motor neuron, tidak bingung lagi apa maksudannya. Lateral dan medial upper motor neuron merujuk kepada apa tadi? menyebutkan kolum dari spinal cord. Traktus dari supraspinal turun menuju ke kolum spinal cord bagian mana. Kalau dia menuju ke kolum spinal cord bagian lateral, maka dinamakan sebagai lateral upper motor neuron. Kalau traktus dari supraspinal menuju ke anterior atau medial kolum dari spinal cord, sehingga dinamakan sebagai medial upper motor neuron. Sehingga penamaan lateral dan medial upper motor neuron lateral upper motor neuron ini berakhir pada sel syaraf motorik di bagian lateral grimeter. Sistem syaraf pusat ini akan diterbagi menjadi grimeter dan white meter. Apa itu grimeter, apa itu white meter, itu materi yang lain. Sehingga lateral upper motor neuron ini akan menuju ke lateral kolum atau lateral glimulus pada spinal cord. Dari nampakan sebagai lateral upper motor neuron. Kemudian setelah menuju ke lateral kolum atau lateral glimulus pada spinal cord, maka syaraf tadi akan menuju ke anterior horn cell pada grimeter anterior horn cell pada bagian lateral. Kemudian sebagian besar langsung menuju ke sel syaraf motorik. Langsung menuju ke syaraf motorik pada anterior horn cell. fungsinya adalah menginervasi otot-otot bagian distal. Menginervasi otot-otot bagian distal. Lateral upper motor neuron fungsi utamanya adalah menginervasi otot-otot bagian distal. Otot-otot pada jari-jari tanah. Contohnya apa? Lateral kortikus spinal, hubus spinal, dan ada pada wajah, bukan pada jari-jari, ada sebagai kortikobulbar atau kortiko menginervasi otot-otot wajah. Kemudian pada medial upper motor neuron, ini berarti ada traktus dari suka spinal turun melewati anterior atau medial kolum dari spinal cord. Dia dinamakan sebagai medial upper motor neuron. Berada pada medial funglus atau medial kolum dari spinal cord, berakhir pada sel motorik bagian medial dari anterior horn cell, dan sebagian besar melewati beberapa sinap, media polisinaptik. Fungsi dari medial upper motor neuron, ini dia menginervasi otot-axial. Otot-axial itu apa, Pak? Otot tengah tubuh dan otot proximal. Otot proximal itu apa, Pak? Otot proximal ini adalah otot griddle. Otot-otot bahu, otot-otot pelvis. Kalau lateral upper motor neuron, dia menginervasi otot-axial, medial upper motor neuron, dia menginervasi otot-axial, dan otot proximal. Dinamakan lateral upper motor neuron, karena dia turun melewati lateral kolum dari spinal cord, atau lateral kolum dari spinal cord. Dinamakan medial upper motor neuron, karena dia turun melewati medial kolum dari spinal cord, atau medial bukukus spinal cord. Karena lateral upper motor neuron, dia menginervasi otot-axial bagian aksial, otot-axial bagian tengah tubuh, otot postural, dan menginervasi otot proximal, otot griddle, otot-otot pada bahu, otot-otot pada pelvis. Contohnya, pada lateral upper motor neuron, ada corticospinal, lubuluspinal, dan corticobuber. Medial upper motor neuron, contohnya adalah anteria corticospinal, reticulospinal, vestibulospinal, tectospinal. Traktus ini dia turun melewati medial kolum dari spinal cord. Sedangkan traktus ini turun, lateral upper motor neuron, lubuluspinal, dia turun melewati lateral kolum dari spinal cord. Dan istilah lateral medial upper motor neuron, merujuk kepada kolum dari spinal cord, atau punikus pada spinal cord. Lateral upper motor neuron, dia turun melewati lateral kolum dari spinal cord, yang fungsinya menginervasi otot bagian listal. Sedangkan medial upper motor neuron, dia turun melewati medial kolum, atau anterior kolum dari spinal cord, yang fungsinya untuk menginervasi otot aksial. Otot aksial itu apa? Otot aksis, otot tengah tubuh, dan otot proximal. Otot griddle, otot bahu, otot pelvis, otot proximal segment. Karena dia menginervasi otot aksial, otot proximal, maka fungsinya untuk keseimbangan, fungsinya untuk postural, ada untuk integrasi gerak mata, atau vestibulo ocular, dan untuk sistem keseimbangan. Nah ini contohnya, lateral dan medial upper motor neuron. Kalau lateral upper motor neuron, berarti dari traktus, dari supraspinal, dia turun menuju ke kolum lateral dari spinal cord. Nah ini contoh spinal cord, ada dursal kolum kanan dan kiri, ada lateral kolum kanan dan kiri, ada medial atau anterior kolum kanan dan kiri. Semua itu disiplin akan berpasang. Dari traktus yang berasal dari supraspinal, apakah itu dari kotek, apakah itu dari batak kotak, ini kemudian turun ke spinal, ada yang melewati kolum lateral, yang disebut sebagai lateral, mengginervasi otot-otot distal, ini otot-otot distal ya, warnanya merah ya, otot distal pada segmen, jari-jari, pangan bawah. Ada traktus dari supraspinal, baik itu dari kotek, atau ada di branstem, yang turun menuju ke kolum medial atau kolum anterior dari spinal cord. Menginervasi apa? Menginervasi otot-otot aksis yang warnanya biru, disini kemarin warna biru juga. Otot-otot aksis itu apa? Otot aksis, otot tengah tubuh, otot postural, dan juga beberapa otot dari griddle, seperti bahu pelvis, ini melewati medial atau motor newa. Istilah lateral dan medial atau motor neuron merujuk kepada kolum dari spinal cord. Kalau istilah piramidal dan istilah piramidal, ini merujuk kepada kampung halamannya. Kalau belum jelas, silahkan diulang-ulang terus untuk rekordinatinya. Karena ini materi-materi dasar ini harus kuatah. Karena materi dasar ini sebagai fondasi fisioterapi untuk berdiri menegakkan pemeriksaan dan pendekatan. Ketika materi dasar atau fondasinya jelek, maka pemeriksaan atau pendekatan yang diberikan kurang efektif. Kita efek, kita efek. Saya kira ini sudah mulai pusing. Kemudian ini ada kortikospinal. Kita tadi tahu bahwa traktus ini ada yang berasal dari piramidal, dan ada traktus ekstra piramidal. Traktus piramidal ini traktus motoris descending yang berasal dari kortik otak besar. Karena pada kortik otak besar, pada lapis berapa tadi? Pada lapis lima, terdapat sel motoris berbentuk piramidal besar. Sehingga tersebut sebagai traktus piramidal. Praktis traktus piramidal ini kapung halamannya pada kortik serben, kortik otak besar. Yang mempunyai sifat apa? Sifat diperintah, sifat disadari. Traktus piramidal traktus berasal dari kortek tadi ya, dinamakan sebagai kortikospinal. Penamaan kortikospinal ini merujuk kepada perjalanan syarapnya. Perjalanan syarapnya. Perjalanan syarap di sending, syarap yang tinggi ke bawah, yang berasal dari kortek, ini kampung halamannya di kortek, berarti piramidal sifatnya disadari di perintah. Kampung halamannya berasal dari kortek serbual, menuju ke spinal cord. Sehingga dinamakan seperti kortikospinal. Kaktus kortikospinal ini tadi piramidal atau extrapiramidal? Pira-pira-pira. Kaspinal ini merupakan kaktus piramidal. Kaktus piramidal berarti dia, kampung halamannya pada kortek lapis kelima. Karena dia berasal dari kortek, maka sifatnya disadari atau di perintah. Segala sistem syarap yang berakhir di kortek atau berawal dari kortek, dia mempunyai sifat di perintah atau disadari. Kortikospinal ini berarti traktus descending, traktus yang membawa respon motoris dari kortiko, kortek otak besar, menuju ke spinal cord. Sehingga dinamakan sebagai traktus kortikospinal. Dikatakan di sini, sebagian besar, 40 persen inti sel syarap motorik pada area primary kortek. Kortek motorik ini akan terbagi menjadi tiga area. Kortek motorik terbagi menjadi tiga area. Ada area motorik utama atau primary motor kortek. Ada kortek motorik sekunder atau pre-motor kortek. Dan ada area motorik supplementary motor. Ada tiga area kortek motorik. Itu materi-materi dasar yang lain. ini dijelaskan seperti apa. Perbedaan antara kortek primary motor, primary motor dan super motor kortek. Sel motorik utama ini terdapat pada primary motor kortek atau kortek motorik utama. Ini terdapat banyak sekali sel motorik. Sekitar 40 persen. Sedangkan 60 persen terdapatkan 60 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.